Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan paket stimulus jumbo senilai 1,9 triliun dolar Amerika akan menjadi kunci dalam meningkatkan pasar tenaga kerja. Yellen memperkirakan pasar tenaga kerja Amerika dapat kembali pulih di tahun ini atau paling lambat di tahun depan. Yellen meyakini paket stimulus ini yang salah satunya berupa tunjangan pengangguran akan membantu warga Amerika yang kehilangan pekerjaan terutama wanita. Menurut Yellen wanita menjadi prioritas karena wanita cenderung memiliki jumlah yang tidak proporsional di sektor jasa yang terpukul akibat pandemi. Yellen berharap stimulus ini dapat disahkan pekan ini juga dan segera dikirimkan ke meja Presiden Joe Biden untuk bisa diteken. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!